Datang utusan Romawi Utusan mana? Utusan mana? Romawi Waktu itu Negeri Syam Berhasil Dibebaskan Dari penjajahan Romawi Oleh kaum muslimin Negeri Syam Kan waktu itu Negeri Syam dijajah Oleh Romawi Ini bapak-bapak, ibu-ibu Ya sebagian besar sudah tahu lah Negeri Syam itu berapa negara sekarang? Dipecah berapa negara sekarang? Empat negara Apa aja? Jordania Libanon Palestina Sama Syria Dulu satu negeri itu Namanya Syam Dijajah sama Romawi Islam Perang dengan Romawi saat itu Ingin merdekakan negeri Syam Setelah mereka takluk Terakhir perang apa? Mereka takluk Terakhir perang apa namanya? Perang apa? Perang Yarmuk Perang Yarmuk Siapa yang mimpin? Siapa yang mimpin? Pertamanya siapa yang mimpin? Khalid Ibn Walid Begitu Amir Al-Mu'minin Umar Jadi Khalifah Diganti Khalid Dengan siapa? Dengan siapa? Wah jarang baca sejarah nih Antum gimana? Dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Radiyallahu'an Ketika Khalid Diganti dari Panglima Jadi prajurit Kira-kira kalau Antum Jadi Khalid bin Walid Terusin perang apa pulang? Terusin perang apa pulang? Panglima loh ini Jadi prajurit Yang prajurit Jadi panglima Kira-kira Antum balik Apa itu lanjut perang? Khalid bin Walid Saat itu Dia bilang Ada sebagian Minta Khalid bin Walid Protes Berontak sama Amirul Mu'minin Di pusat Kenapa? Diganti orang Setiap perang dipimpin Khalid menang Apa kata Khalid bin Walid? Saya perang bukan untuk Umar Tapi saya perang untuk Allah Dimanapun posisi saya Saya tetap berjuang Untuk agama Islam Takbir Allah Luar biasa ya Jadi Keikhlasan ini Tidak pentingkan posisi Orang kalau sudah ikhlas Tidak pentingkan Posisi Biarpun di masjid Dia jadi marbot Dia seneng Tidak harus jadi ketua DKM Tidak harus jadi sekretaris Ketua Tidak harus Posisi apa saja Yang penting apa? Berjuang untuk Allah SWT Insya Allah kita punya hati seperti itu Makanya orang ikhlas Orang paling damai Dikasih jabatan Tidak bikin dia sombong Tidak dikasih jabatan Tidak bikin dia minder Udah asik aja udah Posisi asik aja Dimana aja Ya enggak? Kisah singkat Ini enggak singkat Singkat kalau begini Datang nih Utusan Romawi Ini keren Begitu nyampe Ketemunya sama Badui Tau Badui? Penduduk gunung Polos Aina amirukum Katanya Mana pemimpin kalian Umar Mereka denger aja kan Kan dulu Belum jamannya foto Belum jamannya Namanya tahu Tapi orangnya Belum tahu Gala ta'al Diajak sama si Badui Masuk-masuk Ketemu pohon korma Di bawah pohon korma Ada yang lagi tidur Ini Umar nih Pemimpin kita nih Ente La takrib Ente jangan dustakan Kita punya niat baik Datang Ada Ada apa yang Tengah percaya sama anak Akhirnya dibangunkan Bangun Sayyidina Umar Sayyidina Umar Bukan Umar Ini banyak yang salah sebut nih Umar 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 Pakai air Kalau Umar Artinya diperintah Mbak Sarab Jangan salah Umar Akhirnya dibangunkan Begitu bangun Disuruh duduk dia Kaget dia Ngeliat betapa Nyenyaknya tidur Sayyidina Umar Di bawah Pohon korma Ya salah Antumaya Belum tentunya Nyak tidur Dibat tidur Ya Ya gak Apalagi yang banyak hutang Insyaallah Kebayar hutang-hutang Insyaallah Punya hutang semua Amin Kencang banget Walhasil Apa mereka bilang Ya Amir al-Mu'minin Umar Bolehkah aku berpendapat Tentang kau Silahkan Kata Sayyidina Umar Saya punya Raja Di Konstantinovel Dipat tidur Yang terbaik Di dunia ini Dan dia Dijaga Dengan Berlapis Lapis Penjagaan Berlapis Lapis Penjagaan Dengan Penjagaan Yang super ketat Dan dia Tidur Diberikan Kekenyangan Tapi tidak Pernah Sekalipun Saya melihat Raja Kami tidur Senyinya Engkau tidur Padahal Engkau tidur Tanpa penjagaan Seorang pun Enggak ada yang Menjaga seorang pun Ya Umar Boleh aku Berpendapat Tentangmu Boleh Keadilan Kamulah Yang membuat Kamu Bahagia Ya Umar Jadi Pemimpin Itu Kalau mau Banyak Senang Adil Jadilah Pemimpin Yang Adil Baik Amar Rakyat Baik Amar Yang bawah Senengin Orang bawah Pentingin Orang Suseh Suseh Lebih Susah Lagi Pentingin Orang Orang Dua Gimana Dia hidup Gimana Dia Mau Rumah Sakit Senengin Banyak Orang Tuh Sayyidina Umar Jadi Ternyata Bapak Bapak Ibu Ibu Kalau Mau Nyenyak Tidur Seperti Yang Dilihat Oleh Utusan Romawi Nggak Usah Tunggu Antum Jadi Presiden Nggak Usah Tunggu Antum Jadi Camat Nggak Usah Tunggu Antum Jadi Gubernur Nggak Usah Tunggu Antum Jadi Menteri Sekarang Juga Antum Bisa Bagaimana Antum Berprinsip Harta Saya Harus Lebih Banyak Saya Berikan Kepada Orang Orang Yang Membutuhkan Dibanding Untuk Hidup Saya Pribadi Antum Bakalan Merasakan Kenikmatan Siapa Yang Memberikan Kenikmatan Allah Kalau Kata Ulama Uang Itu Ibaratnya Kotoran Tubuh Kalau Inti Banyak Makan Kagak Buang Buang Kotoran Kira-kira Jalannya Enak Apa Kaga Makan Mulu Tiga Hari Tiga Hari Dia Makan Mulu Dikolak Pisang Dia Makan Nasi Padang Dia Makan Nasi Uduk Wabihun Dia Makan Dia Makan Tiga Hari Dia Kaga Buang Buang Air Kira-kira Gimana Enak Jalannya Begitu Juga Berapa Banyak Orang Mau Numpuk Nambahin Itu Saldo Sebanyak Banyaknya Itu Saldo Tidak Keluar Sedikit Pun Itu Orang Bukan Makin Senang Hidupnya Makin Susih Sosih 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 Terima kasih telah menonton!